Selamat datang di PT. Angkasa Pura II Persero, kantor cabang Bandar Udara Internasional Supadio Kubur Raya Pontianak. Bandar Udara Supadio pertama kali dibangun pada masa pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 yang kemudian resmi dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura II Persero. Bandara Internasional Supadio memiliki luas area 366 hektare, melayani penerbangan internasional dan domestik, dilengkapi dengan terminal penumpang 32.000 meter persegi untuk melayani 3,8 juta penumpang per tahun. Landasan pacu sepanjang 2.250 meter dengan lebar 45 meter, serta epron untuk parkir pesawat udara yang mampu menampung 14 pesawat secara bersama. Sebelum Anda memasuki daerah lingkungan kerja Bandara Internasional Supadio, diharapkan mengikuti safety induction agar memahami dan menaati peraturan mengenai keselamatan, keamanan, dan lingkungan selama berada di area bandara. Akses masuk Bandara Internasional Supadio terdiri dari pintu gerbang utama dan pintu gerbang perkantoran. Anda diwajibkan melapor kepada petugas dengan menunjukkan kartu identitasnya dan mengimpulkan tujuan bertamu, serta mengisi pom buku tamu. Untuk ketertiban area bandara, dilarang mengenakan lengan pendek, baju terbuka, celana pendek, dan sandal. Berta dilarang untuk membawa bahan kimia yang mudah terbakar, senjata tajam, dan senjata api. Ketertiban melalui lintas di dalam area perkantoran meliputi berkendara tidak ugal-ugalan, kecepatan berkendara melebihi 25 km per jam, serta tidak melawan arus lalu lintas. Terdapat pula sejumlah rambu-rambu lalu lintas yang menertibkan para pengguna kendaraan bermotor di dalam lingkungan area bandara. Dalam lingkup kesehatan, elemen-elemen yang menjadi perhatian adalah lingkungan, tenan, dan toilet terminal. Ada pula larangan merokok di luar area bebas merokok yang sudah ditentukan pada titik-titik tertentu. Terdapat sejumlah tempat sampah pada area bandara, agar kesehatan dan keasrian lingkungan bandara tetap terjang. Tempat pembuangan sampah tersebut terbagi dalam 5 kategori, yaitu sampah B3, sampah organik, sampah anorganik, sampah daul ulang, dan sampah VCD. Semua pengguna bandar udara di Wimbau untuk memuut dan membuang sampah sesuai kategorinya dan membuang sampah setelah beraktifitas, sehingga tidak ada sampah yang berserapan. Dalam bidang keselamatan, aspek-aspek utama yang diperhatikan antara lain adalah keselamatan konstruksi, terminal, perkantoran, gedung, dan elektrikal. Tersedia alat pemadam api ringan atau apar sebagai bentuk cepat tanggap bahaya kebakaran, penempatan kabel listrik, dan penyimpanan barang pada ruang kantor dan terminal. Dilakukan untuk menunjang keselamatan kerja. Bandara Supadio telah menyediakan rute evakuasi dan pintu-pintu darurat untuk mengantisipasi terjadinya bencana di lingkungan bandaranya. Berikut langkah-langkah safety induction untuk prosedur evakuasi gempa. Saat terjadi gempa bumi, ambil posisi drop cover tool, yaitu berjongkok, berlindung di bawah tempat meja, atau melindungi kepala dengan menggunakan tas atau kursi. Hindari jendela atau lemari. Bila berada di lantai 1 atau lantai dasar, segera menuju ke luar bangunan dengan melindungi kepala, yaitu dengan tangan silang segitiga menuju ke assembly point. Bila berada di lantai 2, 3, 4, dan seterusnya, diancurkan untuk menuju ke luar gedung dengan menggunakan tangga darurat, dan jangan menggunakan elevator atau lift. Bila berada di luar gedung, jangan berdiri dekat tiang atau benda atau bangunan atau pohon yang berpotensi menimpang. Setelah dilakukan evakuasi, tunggu sejenak di assembly point sampai mendapat instruksi bahwa situasi sudah aman dan dapat kembali ke ruangan. Untuk prosedur evakuasi kebakaran, saat terjadi kebakaran, beritahu orang lain bahwa terjadi kebakaran dengan berteriak, bahwa telah terjadi kebakaran, dan tetap tenang. Segera hubungi petugas pelayanan darurat dan petugas satuan pengamanan terdekat. Segera menuju assembly point melalui jalur evakuasi. Jangan melompat dari ketinggian, ikuti emergency road menuju assembly point terdekat. Bila terjebak kumpulan asap, kebakaran, upayakan merayap atau merangkap untuk menghindari asap selama dalam proses pemadaman. Dilarang masuk ke area TKP sampai dinyatakan aman dan tidak berbahaya. Bandara Supadio memiliki beberapa fasilitas penunjang keselamatan seperti Tim Rescue and Firefighting, Kotak P3K, Safety Car, Heat and Smoke Detector, Monitor Fire Alarm System, Hydrant Pillar, Hydrant Box, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Ambulans. Karena keselamatan kerja dimulai dari keselamatan diri, maka marilah wujudkan Bandara Supadio yang aman, sehat, dan selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.